Assalamualaikum sahabat Aisyi Dapur dimanapun berada. Semoga selalu sehat di lapangkan rezekinya dan selalu mendapatkan keberkahan. Sahabat Aisyi Dapur pada video kali ini berisi tentang resep memasak, mudah dan praktis membuat pepes telur. Assalamualaikum sahabat, bertemu lagi dengan saya di sini, Aisyi Dapur Channel. Oke sahabat, semoga kebaikan selalu menyertai kita dan keberkahan selalu menaungi kita. Amin. Oke, kali ini saya ingin mengajak sahabat semua dimanapun berada membuat pepes telur. Pepes telur ini menggunakan 5 buah putir telur, kemudian ada daun pisang yang sudah dibuat sudi-sudi seperti ini ya, kecil-kecil. Nanti kita beri bumbu 1 batang daun bawang, kemudian 3 buah cabai, boleh dimix dengan irisan bakso, kemudian agar merica sedikit dan kaldu bubuk ya. Oke, kita mulai ya. Sama-sama 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin pakai cabai, cabai merah keriting ya. Kalau suka cabai rawit juga boleh cabai rawit. Itu yang dua, nanti saya tidak kasih cabai. Kalau anak-anak minta, jadi tidak pedas. Yang lainnya sama, tetap dikasih mix bakso. Kita kasih bumbunya, merica, dan campur dengan garam dan kaldu bubuk ya. Kita siapkan yang untuk mepesnya. Mari, kita saksikan proses memasaknya. Kita pindahkan ke sini. Untuk panggang mepes di sini saja. Wajan telepon juga bisa untuk panggang mepes. Kita tutup dengan daun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita panggang selama kurang lebih 5 menit ya. Sudah lima menit berlalu. Sudah matang ya telur pepes kita. Kita buka sudah. Wah, sudah mekar-mekar. Sudah matikan apinya. Kita angkat ya. Sudah dibikin sudi yang agak besaran biar tidak sampai bleber pelurnya. Oke, ini dia telur pepes kita. Nah, harum ya. Karena menggunakan daun pisang. Harum baunya. Nah, ini dia batang ya. Sudah panas. Ya. 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 Oke, sahabat. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video Aisi Dapur. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol like. Dan bagikan kepada orang lain, agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian yang lebih baik dan lebih luas, keutamaannya, daripada sifat sabar. Terima kasih sudah menonton video Aisi Dapur. Terima kasih sudah menonton video Aisi Dapur.